Assalamualaikum sobat, kembali lagi bersama saya Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dimudahkan dalam rezekinya Pada kesempatan kali ini saya akan men-share Cara menonaktifkan aplikasi whatsapp Tanpa harus menonaktifkan data selulernya Karena ini sangat berguna sekali ketika sobat sedang bermain game Ataupun sedang bermain media sosial Tanpa harus terganggu oleh pesan atau panggilan dari whatsappnya Dan untuk caranya yaitu Untuk sebelumnya kita cek dulu ya Whatsappnya kita cek Kita ping dulu Nah ini aktif ya, masih aktif ya Kita kembali dulu dan kita cari ya Kita cari pengaturan ya sobat Pengaturan Dan tentunya setiap hp ini berbeda Tampilannya tapi patokannya itu pengaturan Lalu pengaturan lainnya ya Kita cari disini pengelola aplikasi ya Ini pengelola aplikasi Selanjutnya kita cari Aplikasi whatsappnya ya Oh ini Aplikasi whatsapp Nah setelah itu Kita klik yang data ya Data Ini data Nah ini Jadi aplikasi whatsapp ini Menggunakan jaringan data Sim 1 ya Untuk di hp saya Dan juga bisa pakai wp Nah untuk itu kita matikan ya Untuk jaringan datanya Data sim 1 Dan dari wp-nya ya Nah setelah itu Kita kembali ya Kita cek ya Kita cek dulu Apakah berhasil Nah ini ada Pemberitahuan ya Membatasi whatsapp Untuk menggunakan Jaringan seluler Ya Kita pilih ya Tetap lockir ya Saya pilih itu Dan kita Cek ya Atau kita tes Nah Sekarang kita tes Ping Nah Ini jamred ya Jadi aplikasi whatsapp kita Sekarang Sudah tidak berfungsi ya Selanjutnya Kita bisa bebas Main game Atau Menggunakan Medsos lainnya ya Nah kalau untuk Browsing bisa Dan untuk main game Ini masih bisa Sedangkan untuk Wasappnya itu Sudah Non aktif ya Dan untuk Apa Mengembalikannya itu Seperti tadi ya Kita ke pengaturan Pengaturan lainnya Dan kita Masuk ya Ke Aplikasi whatsappnya Kita Aktifkan kembali ya Data sim Satu ya Yang sudah kita Tadi non aktifkan Dan Kita Aktifkan juga WIPnya Ya Mungkin Seperti itu Sobat Mohon maaf Jika dalam Menerangkannya Kurang jelas Terima kasih Telah menonton Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Ya sobat Sekian dari saya Wassalam Terima kasih